Bayangkan, bisa mengendalikan komputer hanya dengan pikiran. Kedengarannya seperti film fiksi ilmiah. Namun ini adalah kenyataan bagi manusia pertama yang menderima impan cip otak dari Neuralink, perusahaan milik Elon Musk. Dalam langkah revolusioner ini, pasien anonim tersebut sudah berhasil pulih, dan kini bisa menggerakkan kursor mouse di layar komputer hanya dengan memikirkan gerakannya. Cip otak ini tidak hanya bertujuan untuk memudahkan aktivitas hari-hari, tetapi juga diharapkan bisa membawa perubahan besar bagi mereka yang mengalami kelumpuhan atau kehilangan fungsi agota tubuh. Dengan teknologi ini, mereka bisa mengontrol perangkat elektronik hanya melalui sinyal otak, memberikan harapan baru bagi banyak orang yang selama ini merasa terbatas oleh kondisi fisik mereka. Meskipun masih dalam tahap awal, hasil ini menunjukkan potensi luar biasa dari teknologi antar muka otak komputer. Bayangkan seorang yang lumpuh total bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia luar hanya dengan pikirannya. Tidak hanya itu, teknologi ini bisa membuka pintu bagi inovasi lebih lanjut dalam bidang medis dan teknologi, seperti memungkinkan orang dengan gangguan komunikasi untuk mengekspresikan diri mereka lebih cepat dan efektif. Namun terlepas dari potensi manfaatnya, ada juga kekhawatiran tentang implikasi etis dan keamanan dari teknologi ini. Bagaimana data otak akan dilindungi? Apa dampaknya jika teknologi ini disalahgunakan? Pertanyaan-pertanyaan ini masih harus dijawab seiring dengan berkembangnya teknologi ini. Elon Musk dan tim Neuralink memastikan bahwa teknologi ini aman dan efektif. Mereka terus melakukan penelitian dan pengembangan untuk menyempurnakan chip ini, agar bisa digunakan secara luas dan membawa manfaat maksimal bagi manusia. Pengembangan chip otak Neuralink ini memiliki potensi besar untuk masa depan. Elon Musk membayangkan dunia di mana orang yang menderita cedera tulang belakang bisa berjalan lagi, atau orang yang kehilangan kemampuan bicara bisa berkomunikasi hanya dengan pikiran mereka. Ini bisa menjadi terobosan besar dalam bidang medis dan rehabilitasi. Namun proses pengembangan dan pengujian teknologi ini tidaklah mudah. Banyak tantangan teknis dan etis yang harus dihadapi. Tim Neuralink harus memastikan bahwa chip ini tidak menyebabkan efek samping, yang berbahaya dan mudah-mudahan bisa membantu penggunanya. Keamanan data juga menjadi perhatian utama, mengingat informasi yang diambil langsung dari otak sangat sensitif. Perkembangan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang masa depan hubungan manusia dengan teknologi. Jika teknologi ini bisa diterapkan secara luas, apakah itu akan mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia? Akankah ada dampak sosial dan psikologis yang signifikan? Elon Musk percaya bahwa manfaat dari teknologi ini jauh lebih besar daripada risikonya. Dia berharap bahwa dengan terus melakukan penelitian dan pengembangan, Neuralink bisa memberikan solusi nyata bagi jutaan orang yang membutuhkannya. Meskipun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, langkah pertama ini menunjukkan bahwa masa depan di mana manusia dan mesin bisa bekerja bersama, secara harmonis semoga hal yang mustahil. Dalam beberapa tahun ke depan, pengembangan chip otak seperti yang dilakukan oleh Neuralink bisa mengubah banyak aspek hidupan kita. Misalnya individu dengan penyakit degeneratif seperti ALS atau Parkinson, mungkin bisa menikmati kualitas hidup yang lebih baik dengan bantuan teknologi ini. Bayangkan seorang pasien yang sebelumnya tidak bisa berbicara atau bergerak, ini bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan mereka hanya dengan memikirkan apa yang ingin mereka lakukan. Teknologi ini bisa membantu mereka mendapatkan kembali kemandirian dan menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Selain itu, teknologi chip otak ini juga bisa membuka peluang baru dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Misalnya, seseorang bisa mempelajari keterampilan baru dengan lebih cepat dan efektif, hanya dengan mentransfer pengetahuan langsung ke otak mereka. Ini bisa merevolusi cara kita belajar dan berkembang, membuat pendidikan lebih mudah diakses dan efisien. Namun, adopsi teknologi ini juga akan menimbulkan berbagai pertanyaan etis dan moral. Misalnya, siapa yang akan memiliki akses ke teknologi ini? Apakah akan ada kesenjangan antara mereka yang mampu membeli chip otak dan yang tidak? Bagaimana kita akan melindungi privasi dan keamanan data otak? Semua ini adalah isu yang perlu dipertimbangkan dengan hati-hati saat kita bergerak menuju masa depan yang semakin terhubung dengan teknologi. Elon Musk dan tim Neuralink berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan memastikan bahwa teknologi mereka aman, efektif, dan bermanfaat bagi semua orang. Mereka percaya bahwa dengan inovasi dan kerja keras, mereka bisa menciptakan masa depan di mana teknologi tidak hanya membantu kita, tetapi juga memperkaya kehidupan kita dalam cara-cara yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kisah pasien pertama yang menerima chip otak ini adalah langkah awal dari perjalanan panjang. Ini adalah bukti bahwa dengan visi yang jelas dan dedikasi yang kuat, hal-hal yang dulunya dianggap mustahil kini bisa menjadi kenyataan. Dan bagi dunia, ini adalah awal dari era baru, di mana teknologi dan biologi bergabung untuk menciptakan kemungkinan-kemungkinan yang tak terbatas. Masa depan yang penuh dengan harapan dan potensi kini semakin mendekat, dan kita semua adalah bagian dari perjalanan yang luar biasa ini.